Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore untuk seluruh kawan-kawan subscriber Semoga kesempatan sore hari ini teman-teman subscriber dalam keadaan sehat Bahagia tidak kurang suatu apapun Saya sudah masuk begitu dalam di lokasi kebun ini ya Sebenarnya kayak hutan bro ini luas banget Ini perjalanan saya jauh sampai disini Terus saya sudah sampai di titik muara inti Menurut informasi yang kami dapatkan Di tengah-tengah areal perkebunan belantara ini Ada sebuah makam Konon dari makam itu suka muncul seperti api Atau bahasanya lentera ya Kalau orang sini bilang itu kayak dian Dian itu lampu yang terbuat dari minyak Ya namanya dian atau lentera Sentir Kalau cara orang pedsamatan Cilongok itu namanya sentir Tapi lokasi makam itu sudah tidak begitu jelas Beberapa tahun yang lampau Makam itu masih nampak kata warga sekitar Dan itu sering muncul sentir Lampu yang terbuat dari minyak ya atau cahaya Dian Teplok itu kalau ada kacanya ya Kalau ini tidak ada kacanya Cuma api kecil lah bro Nyalanya kayak lilin gitu Sentir Pelita Ya ya pelita Betul 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 Damar Dian Bukan dilan bro Dian Nah makam itu adalah makam yang misterius Tapi menurut cerita masyarakat katanya Itu adalah makam perempuan Ya Saya tidak menyebutkan nama ya Karena gak boleh katanya Ya oke Tapi informasi sih kami sudah mendapat Itu ada nama orang yang sosok Eh sosok Perempuan yang dimakamkan di area ini gitu Cuma saya dilarang untuk menyebutkan nama katanya Oke saya hormati itu dan juga terima kasih sudah diizinkan masuk ke area ini Dan saya sudah masuk dalam ini sampai disini bro Ini cukup jauh lokasinya Karena malam ini saya tidak akan mubeng-mubeng Di kebun ini bro ngeri juga Takutnya ada binatang puas Atau binatang yang berbahaya Karena lokasi kebun ini berdampingan dengan hutan Hutan jati Dan saya akan mencoba sedikit melakukan hal yang tidak biasanya Karena sebentar lagi Atau tidak lama lagi Kita akan masuk bulan puasa Saya pernah diditipi barang Sama teman Dan saya adalah orang yang paling tidak percaya Dengan benda-benda yang katanya berpetuah Atau katanya memiliki hasiat atau memiliki keampuhan Saya tidak percaya Dan sebelum Ramadan datang Seluruh barang-barang Yang berlawanan dengan keyakinan saya Yang ada di rumah saya Itu akan dikeluarkan semuanya Rumah harus bersih Tapi saya belum pernah mencoba Karena apa? Kalau kita tidak percaya Untuk lebih meyakinkan kita Dan juga meyakinkan orang lain Itu harus dicoba Kalau hanya sebatas jarene Bro, aku dengar suara ketawa ya Sebatas jarene itu percuma Oh iya bro, ada suara bro Di sini banyak pohon bambu Di kelilingi yang naik ke pohon bambu ya Dan juga tumbuhan-tumbuhan liar Di sini cukup luas sekali Tempatnya Nanti kalau pulang Saya tetap live ya Sampai keluar Tadi berangkatnya enggak Karena belum masuk waktunya Suara bro Sorry bro Saya jokok Tapi enggak lagi bebek Enggak Saya capek bro Tadi perjalanan kesininya Sangat luar biasa Jauhnya Suara Suara bro Ayah bayu menangis Dengar enggak Suara bro Seperti suara bayi Seperti suara bayi Seperti suara bayi Seperti suara bayi Bawahnya besar-besar sekali Disini Barangnya ini Kalau menurut si pemilik Ini adalah Bemu Bolong Yang dia petik Sudah dalam posisi Bolong Seperti ini Kalau saya ngomong Suaranya muncul Saya diem Tidak muncul Beberapa orang Meyakini Bambu yang bolong Itu adalah Sarang Kuntilanak Lalu sama Teman saya ini Dipetik Bambunya dipetik Dan ini Ditiup bunyi Ini bro Katanya Kalau ini Ditiup Itu memanggil Sosok Kuntilanak Percaya atau tidak Kalau saya Enggak percaya Yang percaya Ya silahkan saja Itu urusan Anda Nah Ini akan Coba saya Tiup-tiup Disini ya bro Kalau Muncul Pura Kuntilanake Atau Tapi Tidak bisa Dibenarkan juga ya Mungkin Kalau Kalau percaya Dan yakin Bahwa Suara Dari hasil Tiupan Bambu ini Akan Memanggil Sosok Mungkin Bisa jadi Ya Jadi saya tidak Mengatakan itu Tidak benar Saya tidak bilang Bahwa Bambu ini Tidak benar Sebagai media Pemanggil Kuntilanak Juga saya Tidak mengatakan itu Intinya Saya hanya Tidak percaya Ya Tapi saya tidak Mengatakan Itu tidak benar Gitu loh bro Saya tetap Menghargai teman saya Yang sudah Mengirimkan benda ini Kepada saya Untuk dicoba Sudah cukup lama ini Baru Kali ini Saya cobalah WS Oke bro Soalnya sebentar lagi Mau bulan Ramadan Rumah saya Tidak mau Ada benda-benda Yang diakini ada Hodam Atau apalah Gitu Bahasanya Saya mau Saya tidak mau Bulan Ramadan Rumah saya Harus bersih Tidak boleh Ada titipan Atau apapun Di rumah saya Yang berkaitan Dengan Hal-hal Yang Di luar Penalaran Aduh Baunya bro Ini tak simpen lama Tapi aromanya itu Masih sangat Menyangat sekali bro Benar-benar Bikin mual Ini baunya Ini baunya itu Kayak parfum Janda yang lebay Ya Aku pernah Papasan sama Perempuan Setengah Muda Setengah tua Itu parfumnya Kayak gini Baunya bro Ampun deh Hamit-hamit Iya Saya pernah Si papasan Sama janda Beranak Satu Atau dua Dia pakai bedak Tebel banget Mukanya Pakai ginju Bibirnya merah Banget Kayak Batu bata Baunya Ini persis Kayak ini Parfumnya Papanya Saya tidak tahu Pusing Dan kebetulan Waktu itu Kita Nompak Angkot Barang-barang Satu Angkot Aduh Ini lebih Parah dari Mabok Kendaraan Baunya Bro Stress Baunya Eram Yakin Sung Tak tahu Bata Di Upsit Ja Ta limbah Wack Kelak Kelak Per Christopher Lep Gaman Lep Kelak Kelak Tekn Lep Pel Kelaky Per Kelak 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 Bentar bro Saya tarik nafas dulu bro Baunya orang umum Aduh Kadang-kadang saya suka ngebayangin ya Baunya aja udah pusing Gimana kalau nidurin Waduh parah Oke kita coba tunggu ya Beberapa saat Ini udah tak panggil ya Dibetak 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 ini belakang saya bambu aku tadi kayak samar-samar denger gak jelas sih bro saya jauh suaranya lirik banget jauh ini belakang saya ya waduh tapi saya gak begitu jelas bro dengarnya oke cek belakang cek belakang oke belakang aman tidak ada yang nungguin tidak ada yang dokrok disitu kita coba tiup lagi ya pakai headset bro suara 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 oke saya belum merasakan ada yang mendekat saya tiup lagi ada yang jelit bro ada yang jatuh bro apa ya si 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 tak cek tak cek kayak gede blok gitu bro buah kah aku mulai merinding guys olah guys bro aduh si kalam 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 upayakan tetap tenang dan tetap menyenangkan oke MODER ya merah ya 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 Terima kasih telah menonton Aku lihat ada yang bergerak Di samping kone bambu Si bro Lebih dekat sedikit Tadi disini Kayak ada yang bergerak Dia kayak ngoyuk Kayak goyang-goyang Gimana gitu Kita center Sorry tangan saya cuma dua Ada pegang ini sama pegang itu Disini bro Tadi kayak ada sekelebatan Tapi Tidak begitu jelas Oke Ada suara pohon goyang Ada pergerakan Di atas pohon Dari suaranya Astagfirullahaladzim Ada suara lagi bro Suaranya Gedeba-gedebuk tok Jangan-jangan Kuntilanaknya Anjok dari pohon bro Dia jatuh Kerungsep-rungsep gitu Barangkali bisa jadi begitu bro Kita gak tahu sih Aku belum Melihat apa-apa disini Cuma tadi aja Di Dekat pohon bambu Di depan sana Itu kayak ada yang melintas Gak tahu apa ya Kita tunggu beberapa saat lagi Sampai benar-benar muncul Kalau memang ada Ya bro Belum juga Kita coba lagi Aduh Megap-megap saya bro Niyupnya sampai Pusing Gak muncul juga Aduh Aduh Alohakbar 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 Apa itu bro Apa itu bro Oh bukan bro Ini gak works Tidak bekerja Sekali lagi Sekali lagi Aku is pusing Baunya bro Alohakbar 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 belum juga bro oke bro saya sudah meniupnya berkali-kali sampai saya kunangan tapi enggak muncul juga oke ala 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 hei hei bro 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 si asam nangis 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 bro nangis bro elah nangis elah nangis oh stress ala didiupi nangis ini beri ceritanya wuih wuih bro suaranya kayak aduh banget ya bro suaranya kayak jauh bro ih asam bro 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 kayak golih 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 gila disebul tuh yang nangis ih iya ini ceritanya iya ini ceritanya si bro aku lagi perhatikan yang di atas sana bro tadi di atas sana itu kayak sesuatu tuh 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 nah tuh 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 di atas pohon tuh aduh suaranya kayak cerdak banget tapi kayak aduh kalau lo bro oke sudah tidak begitu bro wah aku harap lewat kayak ketutupan bro denger gak bro masuk gak audionya bro soalnya suaranya kayak jauh gitu tapi kayak deket kayak jauh gimana ya gambar ini ya deket tapi kayak jauh gitu aku cuma tadi lihat kayak sekelebatan aja ya tadi pas saya sudah ceritakan di area belakang pohon bambu ini aku tak lewat dulu bro suara suara kayak orang ketawa kayak orang ketawa tadi barusan masuk masuk apa gak audionya kayak rame bro kayak ada anak-anak kayak ada perempuan gitu ya ih ih ini suaranya deket banget nih suaranya deket banget nih suaranya terlalu deket ini bro si 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 aduh nanti keko rake toksih halo kalau nampak saya lari tuh ya kayak ada anak-anak lagi bermain-main gitu ah campur aduk nih disini suasananya suaranya juga campur-campur bro bantu saya jam berapa bro batas kita sebelum ada nisa bro astagfirullahaladzim kayak ada menjauh-jatuh lagi kelapakah jatuh atau beluluk tadi kayak suara ketabluk gitu bro disini bro 18.40 ya sebentar lagi masuk waktu tuh suara anak-anak pada ketawa aloh baguat aloh baguat kayak ada langkah bro kayak ada langkah bro kerosak-kerosak-kerosak gitu aloh baguat kayak ada sesuatu bergerak menginjak di daunan jelas banget kerosak-kerosak gitu kayak disini tadi tapi ini bambunya gak ketabrak bro kalau lewat sini pasti nabrak baru dia gerak kalau binatang 18 berapa bro 18 berapa bro saya perjalanannya agak jauh juga untuk keluar lokasinya jadi saya mulai keluar saya mulai keluar aja ya bro saya mulai keluar aja soalnya udah gak enak disini suasananya oke bro saya denger suara beda lagi jadi Allah suara apa ini astagfirullah oke bro saya keluar bro saya keluar bro cek belakang Allah pastikan belakang tidak ada yang mengikuti itu 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 dia nampak bro dia nampak bro sebentar 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 nah itu dia yang ngumpet dia selah-selah pohon bro yang ngumpet di selah-selah pohon bro itu di belakang itu di belakang itu di belakang di belakang pohon besar di belakang pohon besar dia disana dia disana mungkin ini yang suaranya nangis ya bro sorry saya gak ini waktu kita habis nanti dikejar dia masuk makin masuk makin masuk ke dalam sana ada suara aneh soalnya bro suaranya beda ini bro suara ngerem-ngerem gitu oke bro saya keluar dulu bro dari lokasi ini agak jauh soalnya sebentar saya tangannya kita taruh tas dulu ini ya suara berteriak bro suara berteriak gitu tadi tapi kayak suara apa gitu bro saya keluar 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 aduh ini jalannya ketutup jalurnya ketutup bro saya gak merusak sarang laba-laba ya turun aduh nabrak juk suara berteriak bro saya keluar dulu bro teman-teman saya keluar bro asem laba-laba ya asem laba-laba lagi saya pikir rambut ya Allah akar bro kaget sung jalannya ini jalannya udah rapat banget bro astagfirullah astagfirullahaladzim kaget ya Allah kandong kresek kirain apaan ada sampah sampai disini berarti sudah pernah ada orang masuk bawa sampah suara lagi kayak ada suara-suara gitu tuh denger bro oke saya harus terus berjalan keluar lokasi tuh suaranya masih rame bro kok saya muter-muter doang nih tadi udah dilewati belum ya pohon kelapa belum kayaknya deh bro kayaknya belum deh bro Allahu akbar wuh sumur bro astagfirullahaladzim nyaris saya kecemblung lubang bro lubang sumur bro sumur ini buang bro wah ini saya lagi disasar ini kalau begini sarannya nih tadi berangkatnya gak lewat kayak gini kok ini ada lubang nyaris untung ini ada pagar apa namanya daun kelapa kering nih oh berarti saya kebalik apa kemana ini posisinya tapi suaranya itu masih ada di suara anak-anaknya saya coba balik soalnya tadi saya berangkat gak lewat samping sumur ini kalau malam semua kayak sama pohon semua oke sarang laba-laba berarti saya belum melewati kalau sudah kelewat sarang laba-labanya ketabrak nyaris aku masuk sumur oke ini ada beberapa pohon singkong berarti sini sudah dekat dengan rumah warga kalau ada pohon singkong ceritari jalur oh iya ini jalan keluarnya bro nyaris saya membawa ke alah yang salah oke disini kita keluar oh iya benar ini sudah kita sampai di saluran air habis itu menyusuri saluran air keluar oke bro terima kasih banyak ya sampai disini thank you buat semuanya selamat sore sampai ketemu lagi di penelusuran kita selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cek ada yang ikut saya rasa enggak oke bro thank you thank you semuanya selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati